Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Paroki Baciro Halo sahabat Inspirasi Sabda Paroki Krisus Raja Baciro Berjumpa dengan saya Frater Alexander Peri Serikat Yesus Dari Kolesi Santo Ignatius Yogyakarta Para sahabat Inspirasi Sabda Pemenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 11 ayat 19 sampai dengan 27 Hari ini merupakan peringatan wajib Santa Marta sahabat Yesus Menjelang hari Raya Pasca Banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak akan mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Marta Saudaramu akan bangkit Kata Marta kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Marta Ya Tuhan aku percaya Bahwa engkau lah Mesias anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Sahabat inspirasi sabda yang terkasih Pada peringatan Santa Marta Yang kita rayakan pada hari ini Kita mengenangkan seorang sosok Yang sangat tangguh Yang sangat inisiatif Sangat terlibat dan aktif Mungkin kalau di paroki juga kita menemukan Orang-orang yang seperti Marta Yang disini ada disitu ada Berani langsung bertindak Dan mengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu Hal semacam ini adalah suatu hal yang baik Dan Yesus mengatakan tidak ada yang baik dan buruk Tetapi menekankan bahwa setiap orang memiliki bagiannya Marta sebagai orang yang aktif berinisiatif Selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk sesamanya Kalau dalam konteks bacaan Injil tentu untuk Lazarus adiknya Dia selalu mengharapkan yang terbaik Meskipun adiknya sudah wafat Ia selalu mengusahakan bahwa adiknya mendapatkan yang terbaik Dia pun tidak tinggal diam Ia berkata kepada Yesus Berbincang-bincang Saling menguatkan Bahkan kalau kita ingat kisah Injil Bagaimana Marta dengan inisiatif Dan dengan penuh semangat melayani Yesus Menunjukkan bahwa Marta adalah orang yang Penuh dengan semangat Powerful Teman-teman inspirasi sabda yang terkasih Dalam hidup kita, dalam hidup menggereja Dalam hidup harian kita di masyarakat Apakah kita sudah menjadi pribadi yang aktif Berinisiatif Mau berbuat sesuatu untuk orang lain dalam pelayanan Bukan untuk kemuliaanku Tetapi untuk orang yang sungguh-sungguh aku layani Dengan semangat yang tulus dan ikhlas Untuk orang yang aku kasih Seperti Marta kepada Yesus dan juga kepada Lazarus Pertanyaannya sudahkah? Nah kalau belum Mari lakukan Berinisiatif Menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan Teman-teman inspirasi sabda Semoga peringatan Santa Marta di hari ini Menjadi pengingat Mengingatkan kita Bahwa kita dipanggil Untuk berinisiatif Bersemangat Untuk melayani Bukan untuk kemuliaan diriku Tetapi untuk orang lain Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!